Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan siukuran pernikahan. Seorang bocah meninggal dunia saat akan dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya terus memburu. 170 warga di dua kecamatan, yakni kecamatan Curug dan kecamatan Segaran dan Kabupaten Sukabumi mengalami kejala keracunan, diduga usai menyantap makanan siukuran pernikahan. Para korban yang diluminasi orang dewasa merasakan mual, untah-untah, hingga diare secara terus-menerus. Seluruh korban yang kondisinya lemas harus dirawat di tiga fasilitas kesehatan, yakni puskesmas Segaranten, puskesmas Jor Kembar, dan rumah sakit umum daerah Segaranten. Sebelumnya, ratusan warga ini menyantap makanan siuk di syukuran pernikahan warga di Kampung Cimanggir, Kabupaten Sukabumi 9 Juni lalu. Namun usai acara, warga mengalami kejala keracunan. Seorang bocah yang sempat dirawat di puskesmas Jor Kembar dan dirujuk ke RSUD Segaranten, meninggal dunia. Kalau penyebabnya sih penyebab dugaan ya, dugaan memang ada kesamaan gejala, ya ada kesamaan gejala kita menduga dari keracunan makanan tersebut. Hanya saja mungkin entah kondisinya lagi jelek atau gimana pasien tersebut, memang keadaannya juga umurnya balita, ya jadi ketah daya tahan tubuhnya juga orang dewasa. Saat ini, sampel makanan sudah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk diuji laboratorium di Bandung guna mengetahui penyebab keracunan masal ini. ASEP Didi melaborkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.